Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ketemu lagi di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi dimana aplikasi ini saya susun saya buat sendiri yaitu aplikasi kelengkapan laporan pertanggung jawaban dan bos aplikasi ini saya buat sebenarnya awalnya hanya untuk pemakaian saya sendiri karena kebetulan di sekolah saya dipercayakan sebagai benda arah dana bos maka saya berinisiatif untuk menyusun sebuah aplikasi untuk mempermudah saya untuk menyusun laporan pertanggung jawaban dan bos sekolah namun karena ada beberapa rekan teman benda arah dana bos dari sekolah lain yang juga meminta aplikasi ini maka saya membuatkan video tutorialnya supaya dalam penggunaan aplikasi ini nantinya tidak susah dan tidak kewalahan namun sebelumnya saya pribadi yang membuat aplikasi ini memohon maaf jika dalam aplikasi ini masih ada kekurangannya masih ada yang perlu dilengkapi nah melalui video ini saya berharap Bapak Ibu benda arah dana bos yang lebih dipaham lagi untuk memberikan komentarnya nanti di channel ini ya supaya untuk perbaikan aplikasi kedepannya lagi dan Bapak Ibu benda arah dana bos yang ingin aplikasi ini silahkan komen di di bawah ya sertakan nomor WA nya jadi nanti saya bagikan gratis ya gratis tidak ada biaya speserpun baik kita masuk ke aplikasinya aplikasi ini berbentuk berbasis Excel namun di dalamnya sudah saya susun berbagai macam bentuk aplikasi kuitansi dan lain-lainnya pada aplikasi ini ada beberapa jenis kuitansi yang akan kita bahas mulai dari honor atau insentif kemudian transport pembelian barang termasuk itu ATK cetak fotokopi bahan-bahagunan dan lain-lainnya ada juga upat tukang pelangganan termasuk pelangganan internet listrik air dan lain-lain juga ada surat kabar atau majalah dan belanja lainnya ya namun eh kembali lagi saya mohon maaf jika dalam aplikasi ini masih ada kekurangan jadi mohon diberikan komentar di kolom komentar baik dalam penggunaan aplikasi ini kita hanya tinggal mengisi di bagian isian data disini di bagian isian data jadi ketika kita mau mengerjakan apa menyusun kuitansi honor atau insentif maka kita kita hanya mengisi di bagian isian data begitu juga bagian transport kita bagian isi data yang warna kuning ini pembelian barang juga di isian data upat tukang surat kabar langganan dan lain-lain nah kita coba bahas dulu satu persatu disini untuk honor atau insentif tinggal klik saja di bagian isian data sini isian data di dalam sini sudah ada format yang perlu kita isi untuk mengisi kelengkapan apa namanya kelengkapan kuitansi nanti kita ambil contoh salah satu disini adalah rekan saya guru honor saya di sekolah adalah ibu Anita disini saya bayarkan empat bulan mulai September Oktober dan Desember setiap bulannya enam ratus ribu jadi disini saya langsung tulis enam ratus ribu satuannya disini manual jadi kita silahkan tulis enam ratus ribu disini boleh diganti sesudahkan bulannya ini juga silahkan ganti kalau tiga bulannya tiga bulan kalau empat bulan empat bulan disini akan otomatis terjumlah dari sini ya otomatis oke karena disini juga otomatis tidak usah diganggu karena semuanya sudah berbentuk apa namanya berbasis link semua pembahasasi rumus nah kita beralih ke disini ini yang perlu kita tulis yang warna merah ini adalah jenis belanja sesuai kuitansi jadi yang akan tertera nanti dikuitansi sekolah kuitansi induk sekolah adalah sesuai yang apa yang kita tulis disini jadi disini saya tuliskan pembayaran honor guru honorer dalam kurung ibu Anita disini nah ini total akun otomatis dari sini dari kolom ini dan jadi tidak usah kita ganggu terus lunas bayarnya kita tulis tanggal berapa yang menerima disini tanggal berapa yang dia terima terus nomor kuitansinya disini nomor kuitansi perlu saya perjelas lagi kena mungkin di sekolah lain berbeda bentuk nomornya yang tergantung di sekolahnya masing-masing kalau saya pakai nomor seperti ini ini BPU saya peroleh dari kode BKU dari arkas setelah kita susun BKU nya di arkas aplikasi arkas maka muncullah kode BPU sesuai dengan urutan di BKU nah maka itulah nanti disini kita isi sesuai dengan nomor BPU yang ada di arkas namun di sekolah lain mungkin tidak berdasar kali itu tapi tidak masalah silahkan nomornya berbeda-beda tidak apa-apa nah ini tahapnya tahap berapa tahap 1 2 ketiga nah kalau untuk 2023 sepertinya sudah dua kali transfer saja jadi mungkin ini akan berubah nanti silahkan sesuaikan nah disini jika ada pajak pajak maka tinggal kita pilih pajaknya disini sudah saya kasih standar perhitungan pajak sesuai golongan yang terbaca di aplikasi arkas tarulah kalau misalkan Ibu Anita disini dia golongan eh apa namanya kena pajak pajak 5% misalkan kita pilih saja disini terus disini juga kita pilih 2% eh eh total eh honor yang diterima tapi kalau tidak ada kosongkan saja kita pilih 0% ini juga kita pilih garis pendatar karena hadiah guru honorer maka tidak kena pajak ya buat itu sesuai dengan eh ya apa namanya peraturan teknis nah bos oke setelah kita isi semuanya disini kita sudah isi ini jenis belanja sesuai ikutansinya nanti maka kita langsung kembali ke berandanya lagi kita print langsung di ikutansinya inilah ikutansinya langsung tidak ada yang bisa di disini apa namanya diubah-ubah karena sudah digunci dan saya harapkan Bapak Ibu tidak usah ganggu lagi disini supaya rumusnya tidak berubah lagi setelah itu kita kembali lagi ke daftar penerimaan ini seperti faktur ya seperti itu waktu oke tinggal kita print dan mereka Ibu Anita disini nanti akan terdatang disini perbulannya bahwa bertanda bahwa mulai bulan September Oktober November Desember Ibu Anita sudah menerimanya baik seterusnya di bagian transport sama seperti semuanya kita isian data disini semua kita isi ini transport bintek apa transport apa semuanya ya sama seperti tadi kalau dia punya pajak ini diisi kalau tidak ya enggak usah disini tanggal minus bayar yang menerima tanggal berapa dia teringat nomor juga berapa jadi seharap tidak usah lagi diganggu-ganggu ya tinggal kita ubah yang warna kuning semuanya sudah bisa dirubah yang warna yang begini yang tidak ada warnanya Anda usah kena dia peluang musterh sendiri setelah kita isi di bagian sini terlalu dia apa namanya diisi kita ambil si tidaknya sebagai sampel dia jambatannya guru pertemuannya satu kali berapa pembayaran transportnya terlalu sini Rp40.000 maka otomatis nanti akan terjemah disini kalau dua kali ya tulis dua disini kasih dua kita coba kasih dua maka otomatis disini berubah ini berubah ini juga langsung berubah satuannya tulisannya ini juga langsung berubah kemudian kita misalkan nomor BPU nya disini 001 misalkan kita tulis disitu kita kembali nah langsung kita print saja kutansi besarnya disini sudah terisi semua nomor kutansi tadi jenis transport apa Rp80.000 tadi nah semuanya sini dari namanya oke Bapak Ibu singkat saja semua penjelasannya karena semua cara pengisiannya sama kita ambil sampel lagi disini pembayaran barang Hai satu ya oke di sini ada urayan apa terlalu fotokopi soal misalkan kita belanja TK kertas ball paint dan lain-lain kita tulis semua ke bawah kita ambil sampel sini fotokopinya 302 lembar harganya 500 rupiah otomatis disini nah misalkan keaparaturannya kan 2 juta itu dia sudah kena PPN nah disini kan belum cukup 2 juta maka tidak kena PPN kalau misalkan kita tulis disini kita kasih PPN 10-11 persen kita coba disini tidak muncul kenapa karena disini belum cukup minimal 2 juta jadi harus 2 juta di atas 2 juta disini baru kena pajak kita coba kasih kita tambah disini apakah pajaknya muncul disini oke coba nah ketika lebih dari 2 juta maka otomatis pajaknya akan terbaca seperti itu apa ibu oke setelah itu kita tulis seluruh bayarnya yang menerimanya terus nota kontansinya nomor kontansinya nah disini kepada pimpinan toko apa tempat kita belanja nah ini kita misalkan toko upar kita tulis disini terus disini tetap kita toko upar untuk nanti linknya ke kutansi lain kemudian alamatnya apakah pari-pari kalau misalkan ada jalannya kasih jalan disini ada nota pesanan tanggal nota pesanannya terus nomor nota pesanan silahkan isi saja tanggal surat pesanan nomor surat pesanan tanggal barang diterima dan waktu penyelesaiannya tanggal berapa nah disini juga ada berita acara salah terima kita tulis nomornya berita acaranya hari apa tanggal berapa bulan berapa tahun berapa seperti itu nah disini ada juga yang namanya daftar lampiran berita acara kita tiba tulis nomornya ini pembelian atk saja nomor apa namanya namanya yang tertulis nanti dikutansi induk tidak usah ditulis biaya semuanya ini cuma pembelian atk kita coba lihat kwetansinya apa bilang atk sini tiga juta tadi sudah ya kemudian nota pesanan karena tadi coba kita tulis fotokopi kalau misalkan tadi banyak kita tinggal tambah kolom saja kebawah ini inser kolom ya inser kolom saja oke kalau tidak Anda usah terus ini tadi tidak usah karena ini sudah otomatis tidak usah lagi diganti disini kemudian surat pesanan ini surat kalau dia banyak kita tambah kita tambah saja kolomnya kemudian nanti kita ini tarik rumusnya ke sini supaya terhitung nanti jika ada barang lainnya nah ini yang selanjutnya diwakili oleh sehingga saya tidak tulis sehingga saya tidak kasih link karena biasanya yang memberikan tanda tangan waktu kita ke toko untuk mengambil tanda tangan disana pimpinan tokonya tidak ada jadi disana hanya ada karyawan atau siapa yang dipercayakan disana maka itulah yang tanda tangan disini ya selanjutnya juga disini dia tanda tangan jadi siapa yang bertanda tangan disini itu juga yang bertanda tangan disini comontrian stempel basah oke selanjutnya disini tidak usah ada yang kita ganggu-ganggu karena semuanya sudah di di link semua misalkan kita berada ke faktor juga faktor tadi kalau misalkan ada tambahan barang kita tinggal tambah insert kolom nanti ini rumusnya kita tarik tarik sama seperti ini kita tarik ya nah terus kita kembali lagi seterusnya tinggal kita tambah kolom kalau dia tak ada tambahan ya begitu tinggal tarik lagi saja kalau ada terusnya tinggal kita klik lagi ini sama seperti tadi kalau ada kolom ini tambahan silakan seperti itu ini penyedia barang jadi ini penyedia barang bisa tadi yang tanda tangan disitu yang dipercayakan itu juga yang tanda tangan disini oke saya kira Bapak Ibu sudah paham kalau yang salah seperti itu seterusnya diupatukan sama semua pengisiannya Bapak Ibu ya tidak usah saya buka supaya tidak panjang yang panjang videonya kita masuk ke sini penitian pemeriksa barang ada namanya tim pemeriksa barang maka kita tulis nomor suratnya dan siapa situ yang biasa juga dia bendahara juga sebagai penitian pemeriksa Hai terus ada di sini format ke-7 B dan ke-7 C tinggal kita isi juga isian datanya nah sini jadi kita kita isi saja di bagian yang berwarna kuning di sini berwarna kuning Hai bagian tidak berwarna kuning tidak usah kita coba ambil sampol di sini ada 500 misalkan ada tuninya tidak tinggal ini 500 kita kasih 10 berarti 10 lembar uang 50.000 dapat 500 seperti itu kalau tidak ada ya ndak usah kita aduh saja oke dari tadi ya tinggal kita tulis saja ndak usah tulis lembarnya poa angkanya saja atau berarti semua jadi tinggal kita isi sesuai dengan berapa uang koin berapa uang kertas yang kita punya nah di sini jumlah penerimaan berapa dari awal di bulan tersebut di bulan Januari terus saldo bank sesuai saldo bank surat barang dan lain-lainnya ada berapa kalau ada saldo banknya dan saldo uang menurut BKU jadi kita cek BKU nya setelah kita susun BKU di arkas kita cek apakah saldo nya ada atau tidak kalau ada tulis di sini seterusnya seperti itu bapak ibu kita tinggal isi semua sampai di bagian akhir sebulan desember nah setelah ini misalkan kita sudah isi sebulan Maret berarti kita tinggal dan mau cetak K7B misalkan K7B bulan Januari ini otomatis terisi begitu juga kalau K7C bulan Januari ya tinggal isi ini semua sudah otomatis akan pindah jadi tidak usah diganggu rumusnya apa ya oke seperti itu disini ada catatan silahkan lengkapi sendiri dokumen di bawah ini ya seperti foto barang foto kegiatan dokumentasi foto lainnya terus ada surat misalkan dia undangan rapat ada suratnya daftar hadir rapat atau dengulian rapat SK atau surat tugas misalkan guru honor pasti ada SK nya surat tugas kalau misalkan dia pergi perjalanan dinas atau rapat bukti pembayaran pajak kalau dia kena pajak pasti kita bayar pajaknya kemudian untuk kelengkapan lainnya jadi ini intinya pada aplikasi ini kita hanya bekerja di bagian isian data seterusnya setelah kita isi bagian isian data tinggal kita download sesuai dengan apa yang akan kita download di bagian tersebut simpel saja bagi bu kita cuma isi isian data seterusnya kita tidak download seperti itu ya saya kira sudah jelas video yang saya buat khusus untuk aplikasi yang saya buat ini sekali lagi saya mau maaf jika dalam pembuatan aplikasi ini masih ada kekurangannya dan saya sangat berharap bapak ibu guru bendahara senior yang sudah paham lebih paham lagi silahkan memberikan komentar di kolom komentar untuk perbaikan dan kelengkapan aplikasi ini selanjutnya terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel saya bapak ibu ya supaya membantu teman-teman lainnya untuk lebih berkarya lagi untuk lebih termotivasi lagi dan tidak ketinggalan informasi seputar video-video atau viral lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati